What's up guys, bertemu lagi dengan saya, Ali Kartanginata, masih dalam platform yang sama dan mata kuliah yang sama. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakal bahas mengenai mazhab Frankfurt atau mazhab teori kritis ya, bahasa gampang ya, tapi simpelnya itu mazhab Frankfurt. Oke, langsung aja, let's go to the slide, this is the slide, jargon Habermas, next, dalam materi kali ini akan ada tiga, mazhab Frankfurt terkait latar dan perkembangannya, latar belakang beserta perkembangannya, setelah itu mengenai teori kritis spesifik, mengenai dekskripsi maupun orientasi teori kritis sendiri. Selanjutnya terkait jargon Habermas pribadi, mengenai comprehensive thoughts miliknya, normatif moral teori miliknya, dan the theory of truth milik jargon Habermas. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke mazhab Frankfurt. Die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule. Next, history. Mazhab Frankfurt merupakan istilah yang ditunjukkan pada sarjana atau pada para sarjana yang bekerja di Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Mereka mengembangkan analisis tentang perubahan dalam masyarakat kapitalis barat. Jadi yang mereka, obyek utama mereka ini masyarakat kapitalis barat. Yang merupakan kelanjutan dari teori awal Karl Marx. Jadi penelitian mereka ini, atau apa yang mereka bahas ini, merupakan kelanjutan dari hasil analisisnya ataupun observasinya Karl Marx. Selanjutnya, mereka yang bekerja di Institut Penelitian Sosial, ini diantaranya ada Max Hockenheimer, Theodor Adorno, Herbert Machuze, Eric Fohm, dan Jargon Habermas. Institut tersebut mencapai periode kemasan ketika Max Hockenheimer menjadi direkturnya 1930. Jadi Institut Penelitian Sosial Frankfurt itu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan atau dipimpin oleh Max Hockenheimer ya. 19-1930, 19-30-30. Sempat, Institut Penelitian Sosial Frankfurt ini sempat ditutup. Sempat ditutup, karena apa ditutup? Karena saat itu Hitler berkuasa, 19-33. Karena ditutupnya di sini, akhirnya Institut Penelitian Sosial yang Frankfurt awalnya bermula di Frankfurt itu mendirikan cabang di London, Geneva, and Paris. Sampai akhirnya majalah mereka itu bisa diterbitkan di Paris di tahun 1940, 1940. Pada 19-34, Hockenheimer berangkat ke Amerika dan menerima tawaran Rektor Columbia University di New York agar Institut Penelitian Sosial Frankfurt tadi yang bermukim di Frankfurt itu dipindahkan untuk bermukim di New York dan diterima. Pada sekitar tahun 1949-1950, Hockenheimer, Adorno, Pollock itu kembali pulang ke Jerman. Dan Institut Penelitian Sosial Frankfurt tadi itu kembali dibangun di sana. Setelah berpindah ke Amerika Serikat karena tekanan Hitler atau Nazi, para anggota mazal perangkut menyaksikan secara langsung perkembangan budaya media. Media, yang kalian tempat untuk menyaksikan saya saat ini juga media. Yang mencakup film, musik, radio, televisi, dan budaya masa lainnya. Budaya masa ya kayak gini. Youtube, internet itu budaya masa. Mengapa? Karena banyak orang yang menggunakan. Di Amerika saat itu, produksi media higuran dikontrol oleh korporasi-korporasi. Controlled by corporation. Terkontrol oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Tanpa ada without any interference from the state. Tanpa ada campur tangan dari negara. Hal ini mengunculkan budaya masa komersial. Budaya masa komersial. Budaya yang dilaksanakan oleh banyak orang dan komersial. Berujung-ujung, duit. Yang merupakan ciri masyarakat kapitalis. Dan kemudian, tema tersebut menjadi fokus studi budaya teori kritis. Nah, budaya masa komersial inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan utama atau bahan perhatian utama atau obyek utama dari para pemikir teori kritis. Hockenheimer dan Adorno mengembangkan diskusi tentang apa yang disebut dengan industri kebudayaan atau cultural industry. Yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya. Oleh siapa? Kapitalis. Untuk kepentingan korporasi atau their own benefits. Untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, yang menjadi bahan diskusinya itu perkembangan budaya masa tadi ya. Dan diberikan istilah industri kebudayaan. Nah, ini yang menjadi topik utama pembahasan Hockenheimer dan Adorno saat itu. Next. Topik lain yang juga kemudian menjadi identik dengan teori kritis adalah jargen Habermas. Dia bergabung dengan institut penelitian sosial di Frankfurt yang didirikan kembali oleh Hockenheimer setelah balik dari Amerika. 1950 ke atas. Pada dekade pasca perang dunia kedua. After World War II. Pasca perang dunia kedua. Fakta penting lain yalah bahwa institut penelitian sosial itu mengumpulkan sarjana-sarjana dari berbagai bidang keilmuan. Ini bukan dari filosofi doang. Toktil, enggak. Tapi juga ada dari sosial, humaniora, dan sebagainya. Keilmuan dengan tujuan agar persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat dapat dipelajari dan diselesaikan melalui berbagai segi keilmuan. Yang lupa, itu filsafat memandang segala sesuatu dari sudut hakikatnya. Maksudnya apa? Filsafat ketika memandang manusia, maka dia memandang manusia secara menyuruh. Begitu juga tujuan dari orang-orang institut penelitian sosial ini. Mereka mengumpulkan sarjana-sarjana dari berbagai bidang keilmuan agar dapat melihat manusia atau budaya itu dari berbagai segi keilmuan. Selanjutnya, kita masuk ke mengenai teori kritis, dekskripsinya, dan lain sebagainya. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh Mark Hockenheimer, 1930, pada sekitar tahun around 1930. Sekitar tahun 1930. Lambat-lahan filsafat yang dipraktikan oleh Mazza Frankfurt dikenal dengan istilah teori kritik. The critical theory. Teori kritis secara khusus dipengaruhi oleh pemikiran Hegel, Mark, dan Sigmund Freud. Karl Marx, Hegel, dan Sigmund Freud. Dari ketiga tokoh yang berpengaruh tersebut yang paling dominan, ini paling dominan, kalau ditanya, yang paling dominan itu paling banyak pengaruhnya, paling mewarnai, itu adalah Karl Marx. Sampai-sampai ajaran mereka sering disebut dengan istilah Neo-Marxisme. Neo, baru, Marxisme, atau Marxisme baru. Aliran Marxisme, baru. Teori kritis secara umum dapat dipandang sebagai pemahaman kembali ide-ide modernitas tentang apa? Tentang nalar dan kebebasan. Jadi, teori kritis ini bisa dipahami sebagai suatu pemahaman ulang, penganalisisan ulang terhadap apa? Ide-ide modernitas sebelumnya, seperti tentang apa itu nalar dan apa itu kebebasan. Pemahaman barunya dengan apa? Dengan mengungkap deviasi atau deviation atau penyimpangan dari ide-ide tersebut dalam bentuk atau dalam ranah saintisme, kapitalisme, industri budaya, dan institusi politik borjuis. Institusi politik borjuis adalah institusi politik pemerintahan yang dikelola atau dikuasai oleh para-para penguat, para konglomerat, ya, borjuis. Jadi, teori kritis secara umum dipandang sebagai pemahaman kembali tentang ide-ide modern yang biasa, yang seperti nalar dan kebebasan, dengan mengungkap penyimpangan dari ide-ide tersebut dalam ranah sains, kapitalis, industri budaya, dan institusi politik borjuis. Selanjutnya, untuk memahami teori kritis, maka teori kritis tersebut harus ditempatkan pada konteks para pemikir Jerman, seperti Karl Marx dan Gernasin yang menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam sejarah panjang filsafat, yang mampu memetakan pengetahuan manusia tentang manusia dan sejarah. Kan Hegel ya, filsuf sejarah yang salah satu yang terkenal itu Hegel. Jadi, untuk memahami teori kritis itu harus disesuaikan dengan memperhatikan pemikiran para filsuf Jerman, Jerman seperti Karl Marx, Hegel, dan beberapa yang lainnya. Teori kritis mengkritik filsafat Hegel, walaupun ada kandungan filsafat Hegel, tapi tetap mereka itu melakukan kritisi terhadap filsafat Hegel, yang menjadikan nalar sebagai suatu yang sosial dan menyejarah. Menyejarah itu bersifat dari masa lampau. Nah, jadi filsafat Hegel ini mengungkapkan bahwasannya, nalar itu adalah sesuatu yang sosial, dikaitkan dalam budaya masyarakat dan menyejarah. Sudah ada sejak zaman dulu dan tetap begitu terus sampai saat ini. Tidak berubah-ubah. Nah, pendapat Hegel ini itu memunculkan skeptisisme historis yang merelatifkan klaim-klaim filosofis bahwa norma dan nalar merupakan ragam sejarah budaya dari bentuk-bentuk kehidupan yang ada. Jadi, skeptisisme historis ini skeptisisme terkait sejarah, rentan waktu. Dan akhirnya skeptisisme tadi itu merelatifkan klaim-klaim filosofis bahwa norma dan nalar merupakan ragam atau hasil dari sejarah maupun budaya dari kehidupan manusia. Jadi, seakan-akan norma maupun nalar yang merupakan hasil dari kehidupan manusia di sini, itu relatif. Namun akhirnya pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoretis Hegel. Filsafat teoretis Hegel itu yang mana? Nah, tadi. Bahwasannya nalar itu sesuatu yang sosial dan menyejarah. Nah, Filsafat Pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat Hegel dengan cara membuat filsafat sebagai hal yang praktis. Nah, karena Marx di sini, awalnya kan Hegel menganggap filsafat itu sesuatu yang menyejarah. Ataupun pemampuan nalar dan norma manusia itu sesuatu yang menyejarah. Namun, Karl Marx menjadikan nalar dan norma itu sebagai sesuatu yang praktis. Maksudnya, ini bisa digunakan untuk dipraktekan dalam kehidupan seharian manusia. Caranya gimana? Merubah teori-teori awal itu menjadi teori-teori praktik. Melalui pendekatan sosial, sehingga masyarakat dapat mewujudkan ide-ide tadi, ide-ide filofis-ofisnya ke dalam realitas sosial. Dalam kehidupannya nyata. Dapat diimplementasikan, diterapkan ke dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, Pada akhirnya, nalar dan norma bukan hanya sebagai sesuatu yang menyejarah. Bukan hanya sesuatu yang dari dulu sejak ada dan gak berubah sampai saat ini. Akan tetapi, nalar dan norma, nalar itu pemikiran manusia, norma itu aturan-aturan yang dihasilkan manusia, turut berkembang berdasarkan perkembangan masyarakat. Pelaku, masyarakat di sini pelaku praktek dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi berdasarkan perkembangan masyarakat, sesuai dengan pola pemikiran yang beredar dalam masyarakat tersebut saat itu. Jadi norma maupun nalar manusia itu selalu berkembang. Itu hasil pembongkaran pemikiran karmaks terhadap pemikiran Hegel. Selanjutnya, Teori kritis menolak skeptisisme di atas dan dengan tetap mempertahankan kaintaan antara nalar dan kehidupan sosial. Jadi menurut teori kritis, nalar dan kehidupan sosial itu saling berhubungan. Pemikiran manusia dan kehidupan sosial manusia itu saling berhubungan. Dan itu yang digunakan teori kritis untuk menolak skeptisisme awal tadi. Skeptisisme di masa Hegel, beredarnya pemikiran Hegel. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris interpretatif dengan pengetahuan normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan hasil bahasan filsafat. Kalau diperbaiki, disimak lebih jauh lagi, tentang kebenaran, moral itu apa, keadilan itu apa, itu bahasan asli filsafat sejak Yunaniku, sejak Yunanikuno. Jadi seperti itu. Penghubungannya dilakukan dengan tetap mempertahankan penegangan terhadap normativitas normanya, keaslian normanya, dan mendasarkan cara memahami masyarakat dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu. Jadi untuk memahami masyarakat, itu harus pakai metode sosial tertentu. bukan cuma teori itu sah saja. Yang kemudian digunakan untuk memahami pengetahuan normatif. Nah, metode sosial empiris tadi ini dipakai untuk memahami pengetahuan-pengetahuan normatif, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat norma, atau bersifat normatif, dalam pikiran manusia yang ada saat itu, atau ada dalam konteks masyarakat, kontemporer yang hidup saat itu juga. Itu hubungan antara, terkait hubungan antara nalar, ini nalar ya, dan sosial. Jadi kalau menurut teori kritis, nalar dan kehidupan sosial masyarakat itu saling berhubungan dan saling berkembang. seiring berkembangnya nalar manusia, atau peradaban manusia. Jadi tidak seperti pemikiran Hegel yang menganggap bahwasannya nalar maupun norma itu menyejarah, tetap tidak berubah sejak masa lampau. Seperti itu. Oke. Terima kasih terkait nalar dan sosial. Teori kritis berusaha menghindari hilangnya kebenaran yang telah dicapai oleh pengetahuan masa lalu. Tentang hal ini, Hockenheimer menyatakan bahwa semua pemikiran benar atau salah hanya tergantung pada keadaan yang berubah. Eh, itu menurut Hockenheimer. Semua pemikiran benar atau salahnya itu hanya tergantung pada keadaan yang berubah, atau keadaan di mana hal tersebut hidup. Sama sekali tidak terpengaruh oleh validitas sains atau kebenaran keabsolutan ilmu pengetahuan. Tidak terpengaruh, terpengaruh. Teori kritis memungkinkan manusia membaca hasil produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang lebih luas dan lebih beragam. Mengapa teori kritis bisa memungkinkan manusia untuk membaca hasil produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang lebih luas? Karena terkait tadi, metode yang digunakan teori kritis dalam memahami norma maupun etika yang beredar di masyarakat itu menggunakan metode penelitian sosial tertentu. kalau kalian nanya metodenya apa aja, Pak? Saya nggak bisa jelasin sampai sespesifik itu. Next. Dengan berusaha memahami proses di mana teks, obyek, dan manusia dia sosialisasikan dengan mana-mana tertentu, teori kritis mempertanyakan legitimasi anggapan umum tentang pengalaman, pengetahuan, dan kebenaran. Jadi, karena teori kritis sudah berusaha memahami teks, obyek, dan manusia dan dihubungkan dengan makna tertentu atau makna yang beredar dalam hidupan manusia yang hidup saat itu maka teori kritis itu mempertanyakan legitimasi atau kebenaran kebenaran tentang apa? Tentang teori-teori masa lalu terkait pengalaman pengalaman itu apa? Pengetahuan-pengetahuan itu apa? Dan kebenaran-kebenaran itu yang seperti apa? Jadi, teori kritis salah satunya mempertanyakan hal-hal tersebut Dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain dan alam kepala seorang selalu menyimpan seperangkat kepercayaan dan asumsi yang terbentuk dari pengalaman dalam arti luas dan berpengaruh pada cara pandang atau worldview seseorang tersebut yang sering tidak tampak Nah, bagaimana atau sudut pandang seorang manusia terkait dunia itu sekadang tidak terlihat sering tidak tampak cara pandang setiap manusia ini disebut worldview bagaimana mereka memandang dunia seperti itu selanjutnya ada dalam teori kritis terkait activity and reflection aktivitas dan refleksi atau berkaca atau pantulan atau cerminan tentang diri dalam usahanya mengungkap dan mempertahankan asumsi dan peraduga teori kritis menggunakan ide-ide bidang lain contoh awal tadi dia menggunakan metode penelitian sosial tertentu untuk memahami pola-pola di mana teks dan metode pemahaman berinteraksi dengan dunia jadi teori kritis menggunakan ide-ide dan metode atau proses dari bidang lain untuk apa? untuk memahami bagaimana hubungan antara atau bagaimana hubungan yang ada antara teks dan metode pemahaman manusia saat itu ketika berinteraksi dengan dunia hal ini mendorong munculnya model metode pemahaman baru karenanya salah satu ciri khas teori kritis adalah pemahaman kritis melalui berbagai segi yang cakupannya luas itu teori kritis pemahaman kritis melalui berbagai segi yang cakupannya luas jadi ketika memahami manusia berarti dia memahami manusia dengan cakupan yang luas tidak sempit lagi teori kritis adalah perangkat nalar yang jika diposisikan dengan tepat dalam sejarah mampu mengubah dunia teori ini dapat dilacak dalam tesis terkenal Karl Marx yang menyatakan bahwa filosof selalu menafsirkan dunia tujuannya untuk merubah dunia tersebut jadi mengapa para filosof ini memahami menghayati memahami dunia lebih dalam itu untuk merubah dunia itu sendiri ini berasal dari Hegel yang dalam Phenology of the Spirit mengembangkan konsep tentang objek bergerak yang melalui proses refleksi diri atau objek yang bergerak yang melalui proses memperhatikan dirinya sendiri mengetahui dirinya dalam hal ini refleksi diri itu mengetahui dirinya pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi atau higher consciousness higher consciousness jadi kesadaran yang lebih tinggi tinggi itu terkait teori kritis dalam hal activity and reflection aktivitas penelitiannya dan refleksi bagaimana merefleksikan memandang membaca diri sendiri diri sendiri selanjutnya masih tentang teori kritis secara umum teori and practice tentang apa itu teori dan apa itu practice Hegel menggabungkan filsafat tindakan atau filsafat praktis dengan filsafat refleksi sedemikian rupa sehingga aktivitas atau tindakan menjadi momen yang nyata dalam proses pemahaman diri manusia jadi Hegel ini menggabungkan teori praktis dan teori reflektif sehingga aktivitas maupun tindakan manusia itu menjadi momen yang nyata dalam proses dimana manusia berusaha untuk memahami dirinya seperti itu untuk memahami diri dirinya next teori kritis nah ini lanjutnya hal ini hal ini mengunculkan diskursus ataupun pembahasan ataupun dialog itu diskursus dalam filsafat Jerman tentang hubungan antara teori dan praktik yakni bahwa aktivitas praktis manusia dapat merubah teori kok bisa karena manusia berkembang seiring berkembangnya peradaban manusia manusia jadi aktivitas manusia itu dapat merubah teori kalau dulu kupas mangga itu cuma dibuka tengahnya langsung digigit seiring berkembangnya pemberadaban manusia ditemukannya pisau akhirnya bisa dikupas kulitnya dibuang kulit bijinya disisihkan daripada dagingnya daging mangganya nah itu perkembangan dampak bagaimana perkembangan manusia mempengaruhi bagaimana manusia mengupas mangga ketika sudah ada pisau besi atau kater dan sebagainya jadi aktivitas praktis manusia dapat merubah teori dulu teorinya buka mangga itu cuma pakai cuma di belah saja makan mangga saat ini teori makan mangga kupas kulit kulitnya sisakan batu batunya itu bukti nyata bahwasannya aktivitas praktis manusia itu dapat mengubah teori dalam hal ini contoh mengenai teori bagaimana ngupas mangga oke teori kritis dengan demikian adalah pemahaman filosofis disertai keadaan terhadap pengaruh yang mungkin ada dalam bangunan ilmu termasuk di dalamnya pengaruh kepentingan jadi dalam hal ini pengaruh yang mempengaruhi ilmu ini bukan cuma pengaruh saintifik doang enggak tapi juga ada pengaruh dari ekstrem yaitu kepentingan suatu ilmu bisa dibikin benar ketika kepentingan yang memiliki kepentingan terpenuhi suatu ilmu bisa dibikin salah atau teori itu bisa dibikin salah ketika tidak memenuhi kepentingan dari si sponsor atau si pemberida dana atau orang yang berkepentingan seperti itu selamat menikmati